Halo guys, balik lagi bersama saya, CW. Hari ini saya akan eksperimen bermain HC di offlane. Tapi sebelum itu saya akan memberikan kalian tahu emblem yang saya gunakan nanti. Yaitu emblem Killing Spray. Yang pertama saya ambil emblem Speed 3. Terus Beska Panet 3. Dan Killing Spray-nya yang paling kanan pokoknya. Buat build-nya sendiri nanti kita bakal nyesuaiin sama musuh yang ada di gamenya nanti. Jadi kita langsung aja masuk ke gamenya. Oke, jadi kita ambil talent Killing Spray ini. Buat nanti kalau kita bisa dapet kill. Kan Hachi kalau ulti kan kembang speed-nya cepat. Terus kalau kita nge-kill tuh dia dapet kembang speed. Ya bisa ngejar orang lagi gitu. Oke guys, jadi kita udah masuk ke in-gamenya. Ini kenapa musuhnya ada HC juga gitu kan. Padahal kita kan pengen lawan yang bukan HC. Tapi gak apa-apa sih. Ini kenapa gue pakai emblem Killing Spray tadi kan udah gue jelasin. Terus ntar landing di atas bawahnya tuh tergantung. Kita mau ambil ntar ambil buff merah atau buff biru. Tapi gue gak mau ambil buff biru sih. Gue mau ke merah sih. Kita langsung main HC offlane tanpa buff dulu ya. Kita ke lane dulu. Harusnya kita ketemu siapa ini ya. Ini musuhnya gak ada. Jadi kita clear wave aja gitu. Habis dari clear wave kita ke kutu sih. Harusnya biasanya musuhnya ke kutu. Tuh ada orang. Ada suara. Ini kita bener-bener HC offlane ya guys ya. Soalnya gak ada temen sama sekali kita dibawa. Ini sebenarnya oke-oke aja kalau kita ambil meta. Ini kita kalau gak ambil kutu. Harusnya kita scar si jarahnya. Kenapa musuhnya gak berani apa-apa ya. Alah dia raid 3 gue gak tau. Dia raid apaan tuh raid 3 boost. HC yang musuh udah first blood kita belum ya. Sakit juga nih. Kita recall dulu nih. Kita scaratin ya pelan-pelan ya. Pake skill 1 skill 2 ya. Harusnya masih disini. Ini HC offlane-nya emang awal-awalnya gak susah sih guys. Udah lagi buff. Ya ampun. Kita mau ke AC. Jadi gak bisa. Wah Angelanya masih gila. Awas use-nya sakit cu. Ya ampun. Kita mati guys. AAAAAH! Masih mati disini. Pake trigger. Karena tadi kita buy one-nya sama DROT. Jadi kita pake sepatunya sepatu design gitu ya. Kita jalan ke mid soalnya bawanya dua-dua orang kan. Wah HC-nya tuh lagi ulti. Tuh liat. Penceng banget gue lari. Ya ampun. Dia ambil Johnson. Kita abis ngekill nih kita larinya cepet tuh. Mana Johnson mobilmu Johnson? Keluarkan Johnson. Kita tawar aja dulu. Kita tawar aja dulu. Sakit juga kau ya. Kau kira kau. Bunuh sih ini harusnya mati. Ini juga sih. Tanda. Slow slow. Kas gak sih ini. Mati CD nih. Tuh liat. Emblem killing spray itu kalau bunuh orang tuh nambah HP juga ya guys ya. Skor sementara udah 9-1-2 gitu. Ini karena temen kita gak guna ya guys ya. Jadi kita ambil aja buff ya. Dari yang HC offline jadi kita udahlah ambil 2 buff aja gitu ya. Karena nih temen kita kayak gak butuh buff biru sama merah. Habis gue BOD gue bikin endless ya. Sebenernya bikin ini juga bisa sih. Gue bikin yang critical aja deh. Musuhnya gak ada tanker. Jadi gue gak mau bikin endless. Gila 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 gila. Halo. Kita ada angel lah gak apa gak apa. Gila sih ini udah. Udah jet game sih. Ntar abis kita jadiin. Jadikan skarpentong. Gue mau bikin berserker. Berserker Fury. Dia bisa mati sih harusnya. Masa gak ada Franko. Kita debate ya sama Franko nya ya. Kena ambush kita dulu. Jadi rata temen-temen kita. Gara-gara gue. Tapi bukan gara-gara gue juga sih. Temen gue bakal mati sih. Menurut gue biasanya orang HC itu pake endless. Karena musuhnya gak ada yang kayak tanker. Kufra atau apa. Jadi gue bikinnya yang. Kayak sekali nyabik tuh sakit. Jadi gue bikin critical. Harusnya ntar kita ke trap lagi gak sih. Nice. Kau nanti lo ya. Mati kita guys. Kita gak boleh masuk duluan ya. Harus nunggu. Temen-temen kita yang. Berharga ini. Ini temen kita sangat berguna sekali ya guys ya. Sonson sama ini. Bisa gak sih sama juga gak sih. Yang satu. Lanjut gak sih. Tayo. Tayo. Kejarannya terus ya. Kita bisa load sih. Tapi temen gue masih mau farming ya guys ya. Gak apa-apa. Kita push lane aja. Angela-nya mau ini. Mau load. Ini lama banget ya. Gue gak ada lifesteal. Seal saya Angela. Seal saya. Gue bisa mati nih guys. Thank you. Kalau kayak gini kita mukul-mukul aja. Alah kena gigit kita co. Sial banget kita ya guys ya. Ada load kita malah maju-maju. Aldousnya lagi bersemedi guys. Kita lihat Aldousnya dulu. Tak mau main. Boleh juga. Oh dia nungguin Johnson. Oh koordinasi yang sangat baik ya. Sial banget ya. Sial banget kita udah mati berapa tuh. Saatnya. It's time to shine. Kita cabik musuhnya guys. Udah gue bilang. Ini HC offlane. Bukan kalian kawing guys. Harusnya kita bisa langsung end ya. Kita lihat aja masih 20 detik. Harusnya bisa sih. Karena kita mau end. Kita bikin pistol. Tapi gak ada hit. Ayo semangat. Bisa menang nih. Gue sudah mau lepas dari teman-teman gue yang. Ini. Kita bunuh diri aja gak sih. End sama creep ya guys. Ya. Jadi. Kesimpulannya. Bermain HC offlane ini. Bisa dilakukan. Kalau anda emang expert dalam hero ini. Jadi. Banyak-banyak belajar lah. Main hero ini. Mau di lane manapun sebenarnya gampang sih. Bukan gampang. Maksudnya bisa. Tapi. Mesti expert hero nya dulu guys. Jadi udah bisa dilihat. Dari skornya. Ya emang HC offlane ini bisa dipake. Oke guys. Jadi sebenarnya. Gua tadi tuh gak expect. Ini bakal berhasil. Karena ini namanya experiment gitu kan. Mencoba. Kalau gagal. Ya mencoba lagi gitu. Tapi. Kali ini kita berhasil ya guys ya. Main HC offlane. Dibantu dengan ulti Angela yang sangat bagus ya. Buat itemnya sih. Harusnya. Ini agak beda sih. Karena musuhnya gak ada yang tanker kan. Jadi kita gak bikin endless battle. Tapi. Kalau musuhnya ada endless battle. Ada tank. Kalian mesti buat endless battle. Udah sih. Sekian aja sih. Dari gue. Buat eksperimen kali ini. See you on the next video guys. chambers. Terima kasih.